Saudara mengisi kekosongan karena para murid belajar online di masa pandemi COVID-19, para guru di Kabupaten Pekalongan membuat tanaman hidroponik. Nantinya hasil panen tanaman hidroponik ini untuk para guru dan masyarakat. Para guru di SMK Momadi Yabligo, Kabupaten Pekalongan, kini mempunyai kesibukan baru selain mengajar dengan sistem daring. Mereka memulai membuat tanaman hidroponik bercocok tanam Pak Choi dan Chai Sin. Apa yang dilakukan para guru ini merupakan upaya ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19, serta sebagai bentuk implementasi sekolah untuk mencetak perusahaan yang sudah ada pada program sekolah. Bercocok tanam secara hidroponik juga bertujuan untuk penghijauan di lingkungan sekolah. Tidak hanya untuk para guru, bercocok tanam secara hidroponik juga sebagai sarana pembelajaran murid. Mereka yang ingin belajar bercocok tanam secara hidroponik bisa ke sekolah tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Masa pandemi itu kan, ada kegiatan, durunya tidak ada kegiatan, terus dari teman-teman ada yang suka hidroponik, kemudian kita buat komunitas, yang tujuannya awalnya penghijauan, penghijauan sekolah, dan mungkin pakai hidroponik sayuran yang bisa untuk ketahanan tanam kita. Nantinya apabila panen telah tiba, tanaman Pak Choi dan Chai Shin akan dibagikan kepada guru dan di lingkungan sekolah. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah